Nama saya Ayu Dekaryono, saya orang hidup itu hanya muda kemauan. Kami mandiri, mandiri dan kita dibantu keluarga. Karena mandiri itu kalau kita seperti permainan tradisional, apalagi baru maraknya teknologi, itu memang nggak mudah. Karena kalau di Jogja permainan tradisional tidak asal mainan, semua mengandung sejarah. Nama saya Ayu Dekaryono, kalau mengenal itu dari kecil kami sudah mengenal. Itu dari kecil yang namanya permainan tradisional kami sangat suka sekali. Di samping itu dengan kebatasan keluarga ya kami permainan itu selalu berkarya sendiri. Karena adanya kemajuan zaman ya, adanya teknologi seperti Android, memang Android itu ditutup memang anak harus ke situ. Kalau anak nggak ke situ, juga masa depannya dia akan nggak jelas. Nah harapan saya dengan perlu dan tidaknya itu tergantung masyarakat juga. Karena permainan saya itu, apa ya, kita nggak mengajak di masyarakat. Kita cuma adanya kemajuan zaman biar ada keseimbangan. Ya perlu atau tidak perlu itu ketergantungan masyarakat. Kami hanya mengedukasikan tentang permainan tradisional, terutama kami EGRA. Kalau saya dari awal sendiri memang dari sendiri, kami mandiri. Mandiri dan kita dibantu keluarga. Karena mandiri itu kalau kita seperti permainan tradisional, apalagi baru maraknya teknologi. Itu memang nggak mudah cari orang. Satu, senang yang suka EGRA, apalagi suruh membantu. Ya kita sebetulnya sebelum kita punya paguyupan, kita mengedukasikan dulu ke ruang publik. Seperti di Alkit, mana lahan yang boleh kita edukasi, kita edukasi. Timbullah dengan notoroso itu karena permainan kami nggak mengajak. Kita menyediakan, anak-anak melihat, setelah melihat dia bisa merasakan, Oh ternyata permainan tradisional, berapa komunitas dulu yang hanya apa senam atau cuma mewarnai, kita terus bergabung kita dengan EGRA atau permainan tradisional. Ya filosofi tentang notoroso kita sesuaikan dengan keberdaraan kami. Keberdaraan kami kan di Jogja, kita ngambil logo itu dari gambar gunung, sama Tugu, kita terus laut. Nah karena kita ngambil juga itu kan, kita ngambil itu kan sama dengan Binnika Tunggal Liga ya. Itu Gordo, sayap ya. Gordo itu sayap. Itu kita ngambil di tengah-tengahnya karena notoroso di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya antara kita gunung berapi, Tugu, Laut, itu kita di tengah-tengahnya. Makanya kita ngambil notoroso itu kita mengedukasikan alat, kita nggak mengajak. Cuma kita tunyiapin alat, anak-anak kadang-kadang anak-anak itu antusias, seneng, Alhamdulillah banyak yang suka ternyata. Itu ambil dari notoroso itu kita, notoroso itu kita, filosofinya kita rosok. Kita apa ya, introveksi. Kita apa, kalau kita teknologi, fisik kita juga butuh sehat. Anak-anak butuh pengendalian dengan permainan internasional. Makanya waktu saya perjalanan awal, saya kasih nama dulu egrang berbicara. Sekarang contoh kecil, kita bawa egrang sama bawa android. Kamu mau milih mana? Anak-anak pasti milih android. Makanya di ruang publik kami sediakan alat dulu, hanya egrang, sekarang sudah berkembangnya permainan. Kita notoroso itu kita ikut merasakan atau introveksi. Kita hidup di mana? Setelah notoroso, anak-anak menggunakan dia yang merasakan dia sendiri. Dan kita tidak pernah ngajak anak ayo main egrang itu, tidak pernah. Kita cuma di tempat umum, di areal publik, kita sediakan alat. Anak-anak kami diemin dulu, nanti kalau cara penggunaannya, nanti egrang itu gimana, untuk yang menguntungkan itu, yang penggunanya itu apa untungnya. Nanti yang anak merasakan anak-anak sendiri. Itu yang kita ngambil dari noro-roso, dari lingkungan roso itu saling introveksi. Bisa pohon itu nyampe. Karena larinya beda para buah. Tapi kalau tegak itu kan dia lebih berat. Namanya target. Kalau belum bisa larinya. Enggak, enggak diisi. Getakkan. Jauh, jangan. Getak, getak. Getak, getak. Getak, gitu. Kayak mumpah. Kayak mumpah. Gitu, cepat. Kalau kalangan itu, karena kami membentuk notoroso itu semuanya serba sendiri. Jadi kita enggak pernah menawarkan, yuk buka kita ada ini, saya mau ngadakan buka-buka notoroso. Itu enggak. Jadi kita di teman-teman seperti juga kita pernah dibantu mahasiswa juga. Itu sering main di Alkit. Kita ide-ide itu karena kami merasakan ya, ternyata dengan permainan tradisional itu ternyata sangat asik dan bisa menambah ikatan cilatu rohmi. Makanya terus kami timbul membuat Pak Gui Panotoroso itu ternyata orang seperti saya itu orang punya rasa perasaan. Langsung saling mencintai. Itu kalangannya kalau saya tidak memberi beban yang bergabung dengan kami, justru kami itu maunya masyarakat, maunya anak apa saja, kita yang biayai. Tentang permainan tradisional. Dan anak-anak pun kami kendalikan. Kemudian jadi notoroso itu kita mengendalikan, misalnya anak-anak di bergabung dengan saya, itu dia itu makan sama berdiri, kita kendalikan. Kalau makan sama duduk, jadi kita pakai kira-kira di mana. Jadi anak-anak di situ yang bergabung dengan saya itu kebanyakan anak-anak. Dengan anak-anak dengan muda saya permainan. Jadi dia begitu masuk ke tempat saya main, kita bentuk Pak Gui Panotoroso, anak-anak itu maunya apa. Tapi tentang permainan tradisional, dia yang ingin belajar benar-benar tentang ikrang kemabina, kita latih yang ekstrim, yang freestyle. Dan anak-anak kalau ada lomba di mana saja, kita ada perkenalan-perkenalan di mana saja, anak-anak kami biayai. Biayai tentang untuk berangkatnya. Jadi notoroso itu kalangannya tidak mencari, dia kalangannya datang sendiri. Dan kita biaya sendiri, Pak Gui Panotoroso tidak memberi beban yang bergabung dengan kami. Notoroso cuma kita membina anak-anak menyampaikan dengan permainan tradisional. Jadi tujuannya notoroso itu. Ya awal mulanya, saya kan dulu ikrang sebelumnya enggak dari yang-yang permanen itu. Yang bukan yang besi, kita kan awalnya ikrang itu, saya kan juga melihat kasihan dengan anak-anak adanya kemajuan zaman. Anak-anak itu terlalu asik dan sibuknya dan anak-anak itu etikanya sangat berkurang. Sebagai orang Jogja, ya itu tadi rasanya sudah hilang saya sebagai orang Jogja. Misalnya adanya kemajuan zaman ini, anak-anak biasanya jalan bilang permisi, enggak. Notoroso dari awal, karena Raja Egrang itu kita pakai Raja Egrang, dulu saya pakai bambu mau Jogja, Jakarta. Tapi karena bambu itu, kami kekuatannya bambu kita belum tahu, Egrang saya itu sampai berapa kilo. Akhirnya Egrang kami coba, kita juga survei juga terang bahannya, kita di Jawa Tengah itu sangat kesulitan. Tapi kalau bambu itu sebenarnya enggak kesulitan. Yang saya harapkan di pinggir jalan bambu ada, itu ternyata sangat kecil sekali kita menemukan. Akhirnya kita bentuk Egrang yang sifatnya permanen. Egrang itu sudah kami desain, sudah kami kasih plat, itu sudah kami kasih nama Raja Egrang. Jadi maksudnya Raja Egrang, saya harus sampai. Saya harus sampai tujuan. Kalau itu apa saya gagal, berarti saya gagal berhasil bikin alat, saya gagal melakukan. Makanya kami usahakan, saya harus sampai ke Jakarta. Harapan dan tujuan saya menyampaikan ke Eri 1, alhamdulillah berhasil kita ya tentang permainan tradisional. Terima kasih. Harapan dan tujuan saya menyampaikan ke Eri 1, alhamdulillah berhasil berhasil bikin alat, saya gagal melakukan. Makanya kami usahakan, saya harus sampai ke Jakarta. Ya menarik atau suka dukanya pasti ada. Karena kita yang nama satu provinsi itu, seperti permainan tradisional itu ada yang suka, ada yang benci. Bukan hanya tidak suka, benci. Tapi kalau saya dari awal kita membawa Raja Egrang itu, kami kan punya harapan dan tujuan. Bukan pahlawan. Kami kalau danggap pujuang, kami tidak pernah mau. Suka dan dukanya itu, ya kita kalau danggap duka, saya juga juga. Kita juga perjalanan saya, karena entah itu kebetulan dianggap saya kecelakaan atau orang tidak suka, kita tidak tahu. Ong kita setelah selesai berdoa, terus naik Egrang lagi, lihat belakang ada truk itu berhenti. Setelah saya jalan Egrang, truk sudah mengenai tangan saya, saya disamplak. Itu Egrang cuma muter. Itu ada motif atau tidak, kita tidak tahu. Yang sukanya itu tetap sangat suka sekali, karena antusias masyarakat itu dengan permainan saya, dia akan ternyata banyak sekali di Indonesia itu yang namanya permainan Egrang, anak-anak generasi banyak yang tidak tahu. Itu apa? Nah dengan itu kan anak-anak jadi tahu. Kalau yang namanya suka dan duka, pasti ada. Orang tidak suka, pasti ada. Kita yang diambil, sukanya saja. Ini ukuran standar umum. Untuk berapa-berapa pun, sehariannya 2 meter. Kita mengambil 50 kajam. Ini lem-lim, ini lem kayu ini cuma biar tidak gerak. Nanti pandeknya biar tidak gerak. Ini setelah gini. Ini masuk. Ini tinggal dikul sedapak. Nanti ini baru yang ada longgarannya, ini kita nanti bisa disutup pakai kayu-kayu bekas disutup. Ini untuk nganceng biar, pokoknya kalau Egrang ini bisa rapat, tidak goyang, berat berapapun berani. Lengnya lebih banyak lebih. Ini biar kalau masuk tidak. Tiga runcuk aja. Sampai dia enggak bergerak. Itu isi mewahnya Egrang digunakan maksimal. Dibisnya kalau kamu harus tembus. Ini kan ambil tibisnya. Ini berarti sudah tibis. Kalau belum, ini disini tambahin lagi. Biar dia naik ke atas. Berarti yang diambil sini. Ini gambar tibis. Dia nanti akan penyesuaian. Ini karena miring lah ini tadi. Biar dia lukis. Ini masih ada lagi. Dia dikasih lagi sampai dia penuh. Ini kalau ada potongan-potongan gegerat begini. Kasi lain bisa untuk tambah kuat. Ini masih dicari lagi yang kurang rapat mana. Ini masih. Ini kalau enggak dianu nanti ini bisa kocak. Ini bisa dikasih lagi sampai dia itu penuh. Ini sudah nanti ini. Enggak usah dipantai. Enggak usah dipaku sini. Ini itu Ekleng aja. Enggak mungkin dia turun. Karena nyintiknya dipulak-balik. Sini sama sini. Tapi kalau cuma dari atas. Dia akan turun. Karena dia enggak berlawan. Kita berlawan bertentangan. Yang maunya ini harusnya ke atas. Ini ke bawah. Jadi bertentangan. Yang kuatannya bisa diuji. Tapi kami orangnya terlalu optimis. Semua harus rapat. Biarpun ini sudah kuat. Ini sudah kuat. Ini sudah enggak bunyi. Ini sudah kuat. Dia bunyi pun enggak. Nah, apalagi ini saya penuhin lagi. Ya, akan lebih hebat. Nah, penuhin ini. Kampung lagi. Penuh. Pokoknya kita dibikin penuh. Penuh itu lebih. Apa kekuatannya lebih oke. Makanya kami. Ekleng itu. Kita sudah bingungi. Kita sudah bisa berbicara. Ini disuruhkan. Yang ini akan kuat. Kita sudah tahu. Terus. Enggak lama sebelah buke negra. Ini kocak gini. Ini digunakan enggak maksimal. Karena ini kocak. Tapi kalau ini rapat. Dia digunakan. Ada daya lentuk di sini. Makanya digunakan enak. Tapi kalau begitu pancetannya kocak. Itu digunakan sudah badan enggak capek. Karena apa? Enggak beda motor. Kita lakernya. Kita kocak. Rodanya. Juga oleng. Itu sama saja. Ini hanya untuk nutup. Yang masih ada rungga-rungga. Biar dilihat itu. Indik kakiku. Yang akan nyaman. Sudah. Selesai. Ini gerang super. Berat super. Berat 250 berani. Kalau babunya nanti kuat. Dia enggak akan turun. Dia bentuknya akan indah. Satu orang. Ini gerang ini enggak akan rusak. Satu atau tiga tahun. Tapi berukurannya. Banyak orang satu. Kalau makanya sesuai digunakan. Makanya di tanah. Ini tiga tahun enggak akan rusak. Ini gerak saya itu sudah banyak pengalaman. Waktu muda kan saya senang berburu. Istilahnya kurang makanan. Bambunya jadi padat. Ada yang bambu tebal. Tapi dia masih gerak. Sudah lama loh gerang ini. Tahun kan loh ini. Sudah setahun. Iya. Cuma cara bikinnya itu pengeterapannya harus rapat. Enggak bisa kita sepeda motor. Lakernya kocak. Kalau enggak sudah dikecilin. Nanti akan lepit kemana-mana. Ini libat semua. Ini steaknya ini. Dulu kalau lempar lembing. Sekarang kan sudah pakai fiberglass. Ini aluminium. Bekas lempar lembing. Ada depannya copotan. Ada runcing itu. Dari besi. Kami beli di toko Laragaman Abol. Sekarang tokonya sudah tutup. Ada empat tak beli om. Ini dulu lempar lembing. Ini lembah berat. Ini yang kita buat lembah semua ini. Tapi lembah bermanfaat. Pemelangkah sendiri. Dia enggak usah dilangkah. Dia melangkah. Ini begitu ini diangkat. Makanya saya megangnya enggak begitu terat. Cuma saya gini kan tadi. Ini sudah melangkah. Kaki-kaki yang ngikutin. Benar enggak? Ini tinggal dorong. Kalau dilihat berat. Oh, dilihat berat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Ataupun kurang peduli dengan dunia tradisional Akhirnya beliau seperti itu Hingga sampai berjalan Melakukan Itu perjalanan dari Jogja sampai Jakarta Kemudian sampai Surabaya Itu kan itu tekad Bapak Nah saya mengapresiasi itu Awalnya saya itu kan juga Gimana ya Mengkhawatirkan dengan tekad beliau Tapi karena beliau itu sendiri Tekadnya sudah kuat Kemudian saya melihat tujuannya Tujiannya itu juga mulia Insya Allah Ini akan lancar Insya Allah ini akan sukses Seperti itu Sebenarnya kalau orang Indonesia itu melihat sesuatu Dia pasti akan mencoba Setelah mencoba dia akan merasakan Nah ke depan harapan saya Kepada pemerintah Kalau pemerintah itu membuka pintu Membuka pintu dan saya juga membuka Ke publik atau komunitas Siapa yang mau berduli dengan egrang Saya yakin dengan kecil hati saya Kalau itu pemerintah mendukung Memberi kesempatan Saya untuk mengedukasikan Mengadakan semua permainan tradisional Terutama di D.I.E Memberi pintu saya Saya yakin Anak-anak akan Semua generasi akan mengenal permainan tradisional Itu harapan dan tujuan saya Terima kasih telah menonton!